Musik Beginilah aktivitas para penghuni Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Bakti Chandrasa Jongke Solo Jawa Tengah selama bulan Ramadan Usai sholat zuhur, para penyandang Runa Netra mengikuti kegiatan Tadarus Al-Quran di Masjid Nurul Huda yang terletak di Kompleks Panti Jari jemari peserta Tadarusan ini meraba ayat-ayat Al-Quran berhuruf Braille Secara bersama-sama ayat-ayat Al-Quran mereka lafalkan sesuai jus yang mereka pelajari Salah satu peserta yang rajin mengikuti Tadarusan ini adalah Ahmad Faizun yang berusia 20 tahun Ia mengaku butuh waktu sekitar satu tahun untuk belajar Al-Quran Braille Dan berharap bisa menamatkan Al-Quran atau Hatam Al-Quran dalam Ramadan kali ini Musik Metode kita untuk belajar Al-Quran Braille Yang penting kita sudah tahu huruf Latin dulu Terus habis itu nanti kita menginjak ke belajar huruf Braille Arab Karena kan kalau huruf Braille Arab beberapa berdasar dari huruf Latin Dan nanti ada rumus-rumus tambahan lagi yang menunjang Butuh ketekunan untuk bisa memahami huruf-huruf Braille dalam Al-Quran Sehingga bisa melafalkannya dengan benar Oleh sebab itu Tadarus Al-Quran ini selalu menyertakan pemimbing yang mengarahkan bacaan para peserta Serta memberikan motivasi agar tekun berlatih serta menamatkan bacaannya Tidak hanya selama Ramadan Tetapi juga di hari-hari lain di luar bulan Ramadan Ya kendalanya itu yang jelas bagaimana untuk membangkitkan semangat agar dia suka Nah ini kita butuh komunikasi baik secara kelompok ataupun individu Jadi kalau misalnya kelompok kita berikan motivasi bisa kita cukup dengan kelompok Tapi kalau enggak kita harus ada pendekatan komunikasi secara individu Tadarusan pada Ramadan 1445 Hijriah kali ini Diikuti oleh 30 peserta yang telah mahir membaca Al-Quran berhuruf Braille Bagi yang belum mahir dapat mengikuti dengan membaca ayat-ayat berhuruf latin Atau mendengarkannya saja Di luar Ramadan proses belajar Al-Quran Braille di dalam panti tetap diadakan Dengan berbagai tingkatan peserta Mulai dari belajar huruf Al-Quran hingga bisa membaca dengan lancar Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.